Minuman keras yang dijual di toko sembako ini disita Satpol PP saat melakukan razia selasa malam. Petugas bersikap tegas karena miras tersebut dijual tanpa izin edar. Kasih operasional Satpol PP, Beni Hendrawan, menyatakan razianya menyasar tiga toko kelontong di Jalan AM Sanghaji, Wahid Hashim, dan Untung Suropati. Hasilnya, 90 botol miras disita untuk dijadikan barang bukti. Petugas membuatkan berita acaranya dan akan meneruskan perkara ini ke persidangan. Tadi malam kita melakukan daripada kegiatan razia penertiban mengenai minuman beralkohol. Ternyata masih saja ada warung sembako, warung kelontongan, mereka masih berjual minuman beralkohol yang berupakan bukan pada tempatnya. Ya, tindakan kita yang jelas kita mengamankan beberapa barang bukti yang telah terbukti pelanggarannya dan kita akan sesegera memanggil kemanggilan yang dimana akan kita lanjutkan mungkin sampai ke pengadilan. Menghindari denda, para pelaku usaha diimbau tidak menjual miras di tempat usahanya kecuali mendapat izin resmi dari Pemkot. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.